Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel Sadewa official bersama saya Sadewa di video kali ini kita akan membahas 5 website builder yang saya rekomendasikan untuk kalian untuk mempercepat proses kalian membuat suatu website ya simak langsung videonya jangan di-skip langsung aja kita ke project Oke sekarang kita mulai ke pembahasan teman-teman jadi maaf sebelumnya teman-teman di samping saya ada teman saya namanya pasta Bikul Randa dia pemilik channel Sakan TV channelnya tentang nasihat dan bahwa silakan di subscribe teman-teman klik link di bawah sekarang kita lanjut ke pembahasan ya Pertama saya rekomendasikan yaitu simdif apa itu simdif website builder simdif itu di dalam websitenya kalian bisa kunjungi aja simdif disitu ada keterangannya bahwasanya simdif memberi kamu kesempatan untuk membuat dan mengelola situs website dengan berbagai perangkat simdif itu bisa mempermudah kalian ketika ingin membuat website itu jangan menggunakan handphone kalian kayak gitu nah di dalam simdif kalian bisa cek aja link di deskripsi ya websitenya atau kalian bisa langsung download aja di Google Playstore nah disini sebelumnya saya belum pernah mencoba coba kalian bisa klik tombol demo yang seperti saya lakukan nanti ya Nah seperti ini ya ini ada tombol demo disini saya sudah mengunjungi websitenya simdif nah disini teman-teman kalian bisa langsung menggunakan tools-tools yang sudah disediakan oleh simdif dan jangan lupa kalian juga harus daftar untuk akun kalian ya jadi simdif ini harus mendaftarkan diri dulu teman-teman harus memasukkan data sebelum menggunakan fitur simdif editornya ya kebetulan saya belum ada eh akun teman-teman jadi kalian bisa ya nanti mungkin saya bahas di video yang lain ya tentang simdif itu penggunanya seperti apa dan projectnya nanti seperti apa Oke web builder yang kedua ya di sini ada web builder namanya web live ya web live itu apa sih itu kan jadi web live itu sekilas tentang web live jadi sama seperti simdif web live itu juga bisa membuat website dari perangkat handphone kalian perangkat genggam ya atau handphone smartphone kita sistemnya juga teman-teman harus daftar dulu nah disitu ya kayak gini nah ini ya kayak gini teman-teman tapi keunggulan dari web live itu teman-teman teman-teman bisa menggunakannya sebagai online store ya seperti itu jadi lebih ke arah e-commerce ya teman-teman dan ini gratis teman-teman kalian bisa coba website builder ini mungkin kalian cocok ya dengan website builder web live untuk website bisnis untuk jualan produk-produk teman-teman yang punya produk ya silahkan bisa pakai web live Oke lanjut kita ke website yang ketiga yang ketiga itu ada Wix 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 ini apa ya Wix ini website builder yang berbasis editor langsung pada platformnya teman-teman seperti WordPress tapi WordPress itu kan CMS teman-teman jadi ada data base dan lain-lain tapi Wix ini beda lagi teman-teman Wix ini khusus untuk hanya landing page saja jadi hanya menerangkan bahwasanya isinya website itu profilnya seperti apa ya bisnis kalian atau yang lainnya ya mungkin bidang-bidang yang kalian mungkin organisasi atau yang lainnya dan Wix ini juga sama seperti SIMDiv dan web live teman-teman harus daftar dulu nah jadi teman-teman harus daftar dulu di sini ya ini kalian bisa memberikan email kalian langsung di start now nanti kalian akan diarahkan ke verifikasi email untuk menggunakan fitur dari website builder yang bernama Wix ini ya teman-teman jika kalian langsung ingin menggunakannya pake akun Google langsung bisa masuk ya kecuali email yang lain pakai Facebook juga bisa seperti ini ya teman-teman jadi kalian bisa langsung aja daftar dan kalian bisa gunakan untuk penggunaannya nanti saya bahas di video yang lain ya satu persatu nanti teman-teman kita lanjut ke website yang ke-4 sebelum lanjut ke website yang ke-4 teman-teman bisa klik tombol subscribe nya dan jangan lupa tekan tombol notifikasi di samping tombol subscribe ya supaya nggak ketinggalan informasi dari saya lalu jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian ke kerabat kalian dan ke semua orang supaya lebih tahu tentang dunia teknologi dan pemrograman ya dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom dalam komentar website builder yang keempat itu ada Google site ini produk milik Google teman-teman Nah website builder ini dikelola oleh Google teman-teman ya Nah website builder Google site itu disimpan di Google Drive teman-teman jadi jika kalian mengerjakan menggunakan Google site semua file kalian akan disimpan di Google Drive teman-teman ya gitu ya jadi saya yakin teman-teman pasti punya akun teman-teman Google ya jadi tinggal langsung pakai aja bisa ya untuk downloadnya saya belum mencoba nah ini posisinya sudah masuk Google site teman-teman nah disini kalian bisa lihat ya dan disini saya belum pernah membuat website ini default dari Google jadi kalian sudah di sudah diberitahu oleh Google ini ada project-project contohnya Nah semua ini akan disimpan di Google Drive teman-teman gitu ya keuntungannya dan kalian enggak akan kehilangan file lagi ya Nah ini cocok untuk kalian yang membuka bisnis atau membuka sebuah tuh komunitas ya teman-teman atau tawaran jasa gitu ya Nah disini sudah ada beberapa ini beberapa tools atas site.site.site.com dan lain-lain nah bisa kalian gunakan untuk meluangkan website ya ya Nah tapi gini teman-teman ya eh saya tekankan lagi bahwasannya website builder itu hanya landing page teman-teman ya seperti itu nah ini posisinya saya sudah masuk kalian bisa lihat sendiri ya kalian bisa masuk langsung aja ke Google site site google.com ya begitu kalian bisa langsung blank start new site ya begitu ya Oke kita lanjut ke website builder berikutnya website berikutnya itu ada mobilize namanya teman-teman Nah website builder yang terakhir ini namanya mobilize ya website builder yang berbasis desktop ya di situ kalian bisa mendownload langsung seperti ini Jadi kalian kunjung aja di mobilize.com di sini ada ada langsung di langsung dihadapkan dengan halaman landing page dari mobilize kalian bisa premium membayar atau kalian bisa langsung download aja yang gratis dengan download for Windows atau for Mac ya untuk kalian yang pakai macOS silahkan download yang Mac ya begitu Nah untuk ini mungkin saya nanti akan share di video saya yang lain ya begitu nah untuk penggunaannya nanti saya contohkan juga di video saya yang lain jadi ikuti aja tutorialnya terus nah ini cocok untuk kalian yang memang membuat aplikasi gitu kan kalian bisa desain front-end nya itu tampilannya templatenya itu di sini ya lalu kalian convert menjadi code lalu setelah itu kode itu kalian modifikasi dengan kode-kode kalian sesuai dengan framework atau dengan bahasa pemrekaman tertentu Nah segitu aja teman-teman ya lima website builder yang saya rekomendasikan untuk kalian nah disini kesimpulannya dari website builder ini website builder itu memudahkan kita untuk membuat suatu website atau landing page ya jadi website builder ini sekali lagi hanya landing page tidak ada database jadi kalian harus membuat database nya sendiri untuk membuat suatu website yang dinamis jadi website nya statis sifatnya teman-teman Nah itu ya ya enaknya itu kita desain saja jadi sebuah website tinggal hosting tinggal domain ya itu aja cuman kekurangannya ya tadi ketika kalian membuat data atau membuat suatu artikel kalian nggak bisa upload secara langsung pastinya kalian merubah kodenya dulu atau atau desainnya dulu kayak gitu teman-teman ya sekilas tentang website builder teman-teman terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum salam coding sampai jumpa kembali langsung kita ke Project sub indo by broth3rmax